Intro Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitos khasiat gaib air mata duyung Dugong atau duyung merupakan satwa langka yang dilindungi Karena saat ini populasinya semakin langka akibat perburuan liar yang terus dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab Maraknya perburuan dugong tidak lepas dari adanya mitos yang berikir di masyarakat tentang khasiat gaib air mata duyung Konon air mata duyung dapat digunakan sebagai sarana pelet atau pemikat lawan jenis yang ampuh Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas merupakan habitat dari berbagai macam satwa laut Salah satunya adalah mamalia laut bernama dugong Di berbagai daerah, hewan ini memiliki nama yang berbeda-beda Ada yang menyebutnya sapi laut Dan sebagian besar masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai ikan duyung Di Indonesia, dugong termasuk satwa laut yang dilindungi karena populasinya semakin langka Jika tidak ada tindakan serius dari pemerintah dan pihak-pihak terkait Maka hewan langka ini terancam mengalami kepunahan Ada beberapa faktor yang membuat populasi dugong semakin langka Di antaranya karena waktu reproduksinya yang cukup lama Yaitu sekitar 14 bulan mengandung dan membutuhkan waktu 10 tahun bagi anak dugong untuk tumbuh dewasa Interval perkawinan dugong juga beragam Mulai dari 2,5 tahun sampai 5 tahun Selain faktor perburuan liar dan perkebang pihakannya yang lambat Kondisi habitat dugong atau padang lamun yang semakin berkurang Juga menjadi salah satu penyebab semakin langkanya populasi hewan ini di perairan Indonesia Dukong sering diburu karena hampir seluruh bagian tubuh hewan ini dapat diperjual belikan Dari mulai daging, taring, tulang dan yang dianggap paling berharga adalah air matanya yang konon memiliki daya magis sebagai saran pemikat lawan jenis yang ampuh Ketika dugong dianggap keluar dari air maka kelenjar air matanya akan mengeluarkan cairan yang dikenal sebagai air mata duyung Banyak yang mengira bahwa ketika ikan duyung mengeluarkan air mata itu sedang menangis Padahal sebetulnya hal itu merupakan proses biologis untuk melindungi mata dugong Lendir atau air mata yang keluar tersebut berfungsi untuk menjaga kelembaban mata dugong saat muncul ke permukaan air Tapi meskipun sebagian orang hanya menganggapnya sebagai mitos Nyatanya banyak yang telah membuktikan kasiat ampuh minyak pelet air mata duyung sebagai sarana pemikat lawan jenis Untuk menggunakannya sebagai sarana pelet atau pemikat Biasanya air mata duyung akan dicampur dengan minyak khusus dan dibacakan mantra-mantra tertentu untuk membangkitkan daya magisnya Tentunya hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan supernatural dan mengetahui cara meraciknya Serta cara menggunakannya agar dapat berkasiat Jadi sebetulnya air mata dugong hanya akan berkasiat jika sudah dirituali Keramitos itulah yang membuat dugong sering diburu untuk diambil air matanya sehingga mengancam kelestariannya Padahal keberadaan dugong di alam bebas sangatlah penting karena hewan ini memiliki peran sebagai pengendali ekosistem laut yang tidak bisa diikat oleh biota laut lainnya Sebagai pemakan lamun, dugong bisa memakannya dengan cara mengaduk substrat yang ada di bawah pasir laut Hal itu akan membantu siklus nutrien di alam dan menyuburkan tanah yang ada di bawah perairan Oleh karena itu, sebaiknya hentikan perburuan dugong agar hewan ini bisa tetap lestari Jika tujuannya hanya ingin mengambil air matanya atau bagian-bagian tubuhnya untuk dijual atau dijadikan jimat Tentunya hal itu tidak sepadan dengan efek negatif yang ditimbulkan Masih banyak cara lain untuk mencari uang dan masih banyak benda-benda lain yang bisa dijadikan sebagai jimat pemikat tanpa harus merusak kelestarian alam Demikian sedikit informasi tentang mitos kesehatan air mata duyung yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera Salam Sejahtera